Intro Menyapa Anda semuanya di program Bebel Everyday Kita sudah tiba di fasal terakhir surat 2 Thessalonica Dan fasal ini ditutup dengan sebuah pesan penting yang disampaikan Rasul Paulus kepada Jemaat di Thessalonica Saya ceritakan sedikit latar belakangnya supaya saudara bisa memahami ayat-ayat ini Seperti kita tahu bahwa pada waktu itu masa aniaya menimpa Jemaat Jemaat dikejar-kejar, Jemaat harus lari, Jemaat harus bersembunyi Tidak bisa menyampaikan imannya dengan terus terang tentu saja Bahkan beberapa di antara mereka, kalau mereka harus bersembunyi Tentu saja mereka tidak bisa bekerja Mereka tidak bisa berjualan, mereka tidak bisa berdagang Mereka tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan mereka Lalu bagaimana supaya mereka bisa tetap hidup? Makanya Rasul Paulus menasihati kepada Jemaat agar mereka saling berbagi satu sama lain Jemaat yang kaya pada waktu itu seringkali menjual harta miliknya Lalu kemudian dibagikan kepada saudara seiman Sehingga saudara seiman yang mereka tidak bisa bekerja Mereka akhirnya bisa hidup karena topangan daripada saudara seiman yang lain Kurang lebih histori atau latar belakang ceritanya seperti itu Namun ada masalah juga Karena beberapa orang merasa bahwa enak sekali Tidak perlu bekerja Tetapi ada orang yang support Tidak perlu bekerja Ada orang lain yang berbagi roti kepadanya Berbagi makanan kepadanya Maka ada beberapa orang yang cenderung akhirnya menjadi malas Padahal punya kesempatan untuk bekerja Tetapi enggan bekerja Mungkin pikirnya buat apa saya bekerja Kalau ada saudara seiman yang bisa mencukupi kebutuhan saya Itu sebabnya Paulus menegur jemaat seperti ini dengan keras Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-7 lebih dulu Sebab kamu sendiri tahu Bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu Dan tidak makan roti orang dengan percuma Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu Bukan karena kami tidak berhak untuk itu Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu Supaya kamu ikuti Sampai-sampai Rasul Paulus harus memberikan contoh Memberikan teladan Bahwa Rasul Paulus sebetulnya tidak perlu bekerja Karena ketika dia melayani jemaat Tentu saja dia berhak mendapatkan upah dari pelayanannya Tentu saja ketika Rasul Paulus melayani jemaat Soal makan jemaat pasti mencukupkan dia Karena itu haknya, karena itu upahnya Namun lihat bahwa Paulus mengatakan Aku tidak mau menjadi beban bagi siapapun di antara kamu Paulus memilih untuk bekerja Supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan uang dari pekerjaannya Sehingga tidak menjadi beban bagi jemaat Namun yang terpenting Paulus memberi teladan kepada jemaat Thessalonica Bahwa kalau ada memang kesempatan untuk bekerja Bekerja Jangan bermalas-malasan Jangan menggunakan kesempatan Bahwa ada saudara-saudara seiman Yang menopang dan mencukupi kebutuhan mereka Lalu mereka jadi malas dan lalai bekerja Paulus mengatakan Biarlah apa yang aku lakukan menjadi teladan bagi kamu Supaya kamu ikuti Ayat yang 10 Sebab juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja Janganlah ia makan Dalam konteks ini Paulus benar-benar tegas Paulus berkata kepada jemaat Kalau kamu tidak bekerja Janganlah kamu makan Itu artinya Paulus benar-benar mendorong Agar jemaat Thessalonica Tidak boleh bermalas-malasan Tidak boleh bersembunyi Dengan alasan Bahwa mereka tidak bisa berdagang Mereka tidak bisa berjualan Karena dikejar-kejar Karena harus bersembunyi Paulus mengatakan Kalau tidak bekerja Jangan makan Artinya apa Setiap kali ada kesempatan Maka jangan disiasiakan Memang waktu itu mereka tidak sebebas Ketika mereka tidak memiliki iman di dalam Yesus Memang karena iman kepada Yesus Harga bayarnya adalah tidak sebebas dulu Namun sesungguhnya mereka tetap saja bisa bekerja Makan Paulus mengingatkan mereka dengan keras Tidak bekerja Janganlah ia makan Kami katakan ini Karena kami dengar Bahwa ada orang yang tidak tertik hidupnya Dan tidak bekerja Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna Kita tahu Disini bukan karena mereka Dikejar-kejar Harus bersembunyi Tidak bisa berdagang Tidak bisa berjualan Tidak bisa bekerja Ternyata enggak Karena mungkin saking enaknya mereka Hidup dari topangan Sudara seiman Mereka malah menggunakan waktunya dengan sia-sia Mereka tidak bekerja Dan sibuk mengurusi hal-hal yang tidak berguna Paulus marah Paulus menegur dengan keras Kita juga sama Janganlah kita tidak bekerja Karena kita sibuk mengurus perkara-perkara yang tidak penting Kita tidak bekerja Karena kita memang malas Maunya enak saja Maunya hidup dari topangan orang lain Mentalitas seperti ini Mari kita tanggalkan Jadilah orang Kristen yang rajin untuk bekerja Karena itu kehendak Tuhan buat sudara dan saya Ayat 12 Orang-orang yang demikian kami perangati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus Semua mereka tetap kenang melakukan pekerjaannya dengan demikian Makan makanannya sendiri Ingat Makan makanannya sendiri Makan dari buah tangannya Makan dari hasil keringatnya Makan karena bekerja keras Janganlah jadi orang yang mentalnya adalah bergantung kepada pihak lain Bergantung kepada keluarga Bergantung kepada orang tua Bergantung kepada saudara Bergantung kepada teman sahabat Sebetulnya bukan karena kita tidak mampu Tapi kita tidak mau Karena kita lebih menuruti rasa malas kita Karena kita sibuk mengurus hal-hal yang tidak berguna Bertobat kalau hari ini kita malas Bertobat kalau hari ini kita tidak mau bekerja Bertobat kalau kita punya mentalitas hanya bergantung kepada belas kasihan orang lain Karena Tuhan ingin Anda dan saya Bekerja Makan dari makanan kita sendiri Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!